Jangan lupa like, share dan subscribe Pertandingan Timnas Indonesia vs Vietnam sangat dinanti-nanti Pada pertandingan penting ini, pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan mengarahkan timnya untuk tampil menyerang saat laga melawan Vietnam dalam leg pertama semifinal PLFF 2022 Timnas Indonesia vs Vietnam pada lag pertama ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Jumat 6 Januari 2023 Sintayong mengatakan Timnas Indonesia sangat percaya diri dalam menghadapi Vietnam Jadi permainan anak normal seperti biasa kami lakukan, papar Sintayong Jalan hadapi Timnas Vietnam, Timnas Indonesia dapat 5 kabar gembira sekaligus Kabar gembira yang pertama datang dari para pemain Timnas Indonesia Sintayong mengatakan bahwa para pemain Timnas Indonesia semua dalam keadaan sehat dan siap menghadapi Vietnam di laga semifinal PLFF 2022 Kabar gembira yang kedua datang dari Sintayong Sintayong mengatakan bahwa dirinya tidak akan membuat kecewa para supporter Timnas Indonesia yang datang di stadion Sintayong juga mengatakan bahwa dirinya telah memperbaiki cara finishing para pemain Timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam Kami telah memperbaiki finishing para pemain Timnas Indonesia sehingga bisa menjebol gawang Vietnam Kabar gembira yang ketiga datang dari Jordi Ahmad Jordi Ahmad mengatakan bahwa dirinya tidak takut dengan Vietnam Jordi Ahmad yakin Timnas Indonesia akan mengalahkan Vietnam di laga semifinal PLFF 2022 Kami hampir mengalahkan Thailand Saya yakin akan mengalahkan Vietnam di laga semifinal Kata Jordi Ahmad Kabar gembira yang keempat datang dari para supporter Timnas Indonesia Sporter Timnas Indonesia sudah dipastikan datang ke stadion untuk menghadiri pertandingan antara Timnas Indonesia vs Vietnam Yang terjual di laga tersebut sudah habis terjual Kabar gembira yang kelima datang dari Presiden Jokowi Dodo Presiden Jokowi Dodo mengatakan agar para pemain Timnas Indonesia tidak egois Karena mereka membawa nama negara Seharapkan para pemain bermain sangat bagus Tidak boleh egois Karena yang dibawa adalah nama negara Kata Jokowi Jokowi juga memastikan bahwa dirinya akan menyaksikan pertandingan antara Timnas Indonesia vs Vietnam Di stadion utama Gelora Bung Karno Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang 5 kabar gembira untuk Timnas Indonesia Tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih Salam sehat Salam olahraga Terima kasih sub indo by broth3rmax